Aksara Jawi Modifikasi huruf hijaiyah Untuk menuliskan bahasa Melayu Yang dipakai secara luas Di Kepulauan Nusantara Sebelum pemakaian Aksara Latin secara besar-besaran Bismillah Assalamualaikum guys Ketemu lagi dengan channel Cah Solo Guys, lihatlah baik-baik Ini adalah teks Sumpah pemuda yang ditulis Dalam Aksara Jawi Juga mata uang zaman Belanda dan lambang-lambang Negara pun di masa itu Juga ditulis dalam Aksara Jawi Aksara Jawi adalah Huruf Arab yang dimodifikasi Untuk menuliskan bahasa Melayu Di masa Lampau Bahkan ini adalah kitab Injil perjanjian lama dan Perjanjian baru bahasa Melayu Yang terbit pada masa kolonial Di Singapura Juga menggunakan Aksara Jawi Yap guys Salah satu peninggalan Peradaban Islam Masa lalu Di Kepulauan Nusantara Adalah adanya Aksara Jawi Atau Aksara Arab Melayu Aksara tersebut adalah Bentuk modifikasi Dari abjad Arab Hijaiyah Yang disesuaikan dengan Bahasa orang-orang Melayu Di seluruh wilayah Nusantara Kemunculan abjad Jawi Atau Arab Melayu ini guys Adalah akibat Pengaruh kebudayaan Islam Yang lebih dahulu Masuk ke Kepulauan Nusantara Dibanding dengan Pengaruh budaya Eropa Yang belakangan Mengenalkan Aksara Latin Bahkan Aksara Jawi Atau Arab Melayu ini guys Sudah dikenal Sejak zaman Kerajaan Samudera Pasai Kerajaan Malaka Hingga Kesultanan Di Riau Tulisan Jawi ini guys Mulai digunakan Secara luas Dan jama Oleh Masyarakat Nusantara Sejak awal Kedatangan Islam Di Indonesia Istilah Jawi Ini berasal Dari bahasa Arab Yaitu Al-Jawah Nama yang dipakai Oleh orang Arab Untuk menyebut Wilayah Nusantara Secara umum Bukan hanya Pulau Jawa saja Setelah Zaman Islam Di Kepulauan Nusantara Aksara Jawi Telah menggantikan Pemakaian Huruf Palawa Dan huruf Kawi Yang berasal Dari India Yang sebelumnya Dipakai oleh Masyarakat Nusantara Untuk menuliskan Bahasa Melayu Bangsa Arab Pada masa lalu guys Menyebut Daerah Melayu Jawa Dan seluruh Nusantara lainnya Sebagai Jawa Sedangkan Istilah Jawi Ialah Kata sifat Yang artinya Orang Jawa Atau Berasal Dari Tanah Jawa Para penulis Arab Pada zaman Klasik Termasuk Ibnu Batutah Yang ini Seorang Penjelajah Dunia Dari Arab Dalam Bukunya Al-Rihlah Menyebut Pulau Sumatera Dengan nama Al-Jawah Oleh karena itu Bangsa Arab Menyimpulkan Orang Melayu Dan orang Jawa Dan penduduk Nusantara Lainnya Sebagai bangsa Jawi Dan tulisan Melayu Yang menggunakan huruf Arab itu Disebut dengan Tulisan huruf Jawi Dan guys Orang yang mempelopori Penulisan Karangan-karangan Berbahasa Melayu Dengan menggunakan Aksara Jawi Adalah Sheikh Jawini Beliau adalah Seorang guru bahasa Yang hidup Pada akhir abad Ketiga belas Di Samudera Pasai Aceh Tulisan huruf Jawi guys Adalah campuran Huruf-huruf Arab Yang terdiri dari 29 huruf Dengan 5 huruf Bukan huruf Arab Tetapi huruf Yang diciptakan Oleh orang Melayu Sendiri Hal ini Disebabkan Karena beberapa Fonem Dan bunyi Melayu Belum bisa terwakili Oleh Huruf-huruf Hijaiyah Yang ada Misalnya Huruf Ca Nga Pa Ga Dan Nya Kemudian guys Pada zaman Islam juga Bahasa Melayu Mulai berkembang Menjadi bahasa pengantar Dalam bidang Ilmu Kesusastraan Ilmu teologi Dan falsafah Sebelum kedatangan Islam Bidang ilmu ini Hanya ditulis Dalam bahasa Jawa saja Dari situ guys Banyak istilah-istilah Arab Islam Dipinjamkan Kedalam Bahasa Melayu Sehingga Bahasa Melayu ini Menjadi bahasa pengantar Di bidang ilmu pengetahuan Dan bahasa perhubungan Atau lingua frangka Sesudah zaman Islam ini guys Bahasa Melayu Mulai meningkat maju Bahasa Melayu Telah dijadikan Bahasa resmi Oleh Banyak Kerajaan-kerajaan Di alam Melayu Penggunaan Huruf Jawi pun Dalam penulisan Berbentuk surat Telah digunakan Lebih dari 400 tahun Yang lalu Menjadi sarana Komunikasi Antara raja-raja Di kepulauan Nusantara ini Dengan raja-raja Dan pedagang-pedagang Dari manca negara Meskipun Surat-surat itu Berasal dari Tempat yang jauh Jaraknya Antara satu Dengan yang lain Tidak banyak Perbedaan Yang terdapat Dalam bahasa Melayu Yang mereka Saling pergunakan Tidaklah sulit guys Untuk menerjemahkan Surat dari Raja Kepulauan Maluku Atau Raja-raja Di Semenanjung Melayu Atau Raja-raja Di Pulau Sumatera Kebanyakan Sama-sama Menggunakan Aksara Arab Melayu Atau Jawi Prasasti Tertua Yang memakai Huruf Jawi Di Kepulauan Nusantara Guys Ada Ditemukan Di Kota Kuala Trengganu Malaysia Yang bertarikh 4 Rajab 702 Hijriah Atau Bersamaan Dengan 2 Maret 1303 Masehi Kedatangan Islam Di Nusantara Guys Setelah Runtuhnya Masa Hindu Buddha Telah Mengubah Semangat Dan Jiwa Penduduk Di Kepulauan Nusantara Ini Dengan Semangat Agama Yang Sarat Akan Nilai Intelektual Dan Rasionalisme Hal itu Ditandai Dengan Beralihnya Pandangan Orang-orang Nusantara Dari Dunia Mitos Kepada Budaya Ilmiah Yang Berdasarkan Pada Pandangan Agama Islam Selama Berabad-abad Tulisan Jawi Atau Arab Melayu Dipakai Secara Luas Di Kepulauan Nusantara Bahkan Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia Masyarakat Masih banyak Yang Menguasai Aksara Jawi Atau Arab Melayu Perhatikan Tulisan PKI Ini Guys Yah Mereka Memang Komunis Namun Mereka Tetap Menggunakan Tulisan Arab Melayu Atau Jawi Hal Ini Tak lain Karena Banyak Masyarakat Juga Yang Hanya Bisa Membaca Tulisan Jawi Tanpa Bisa Membaca Tulisan Latin Orang Orang Muslim Melayu Di Wilayah Thailand Selatan Seperti Patani Dan Sekitarnya Dan Juga Orang Orang Melayu Di Myanmar Selatan Masih Menggunakan Aksara Jawi Dalam Kehidupan Keagamaan Mereka Sehari Hari Itu Masih Terjadi Hingga Zaman Sekarang Adapun Di Malaysia Indonesia Dan Brunei Darussalam Dimana Tulisan Latin Dipakai Oleh Mayoritas Penduduk Aksara Jawi Atau Arab Melayu Mulai Berusaha Diperkenalkan Kembali Kepada Masyarakat Papan Nama Bangunan Nama Jalan Penunjuk Jalan Juga Mata Uang Khususnya Di Malaysia Kini Juga Menggunakan Tulisan Jawi Atau Arab Melayu Sejenis Dengan Aksara Jawi Atau Arab Melayu Di Pulau Jawa Dan Madura Khususnya Di Pondok Pondok Pesantren Aksara Pagon Masih Digunakan Secara Luas Aksara Pagon Adalah Modifikasi Huruf Arab Untuk Menuliskan Bahasa Jawa Dan Madura Thanks For Watching Ya Guys Mohon Koreksi Bila Ada Kesalahan Alhamdulillah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jawa Jawa Jawa